Intro Baik ada masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam Semi Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang upaya untuk mencetak generasi cinta Ciliwung kalau kita berbicara tentang sungai sepanjang 120 km dengan daerah tangkapan airnya seluas 387 km persegi ini ini banyak sekali fakta-fakta menarik yang mungkin tidak kita tahu sebelumnya beberapa fakta diantaranya adalah sebenarnya Ciliwung ini adalah dulunya ini jalur transportasi utama Kerajaan Pajajaran kemudian di zaman VOC ini dijuluki sebagai Venesia dari Timur kalau kita tanya Venesia di Italia itu airnya bersih ya Jakarta punya ya Jakarta punya gitu tapi kalau berbicara tentang air bersih juga sebenarnya sebelum tahun 60-an ini air di sungai Ciliwung ini bisa diminum ini kontra sekali dengan yang terjadi saat ini ya dimana banyak sekali sampah tapi alhamdulillahnya sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang jauh lebih peduli dengan kondisi Ciliwung betul dan memang sudah bukan rahasia lagi jika sungai Ciliwung dari sejak dulu memegang peranan krusial bagi kehidupan masyarakat di Pulau Jawa dan khususnya warga Jakarta dan sekitarnya nih ya Matt bahkan menurut ahli geografi UI Dr. Eko Kusrat Moko tadi menambah fakta yang sudah kamu kemukakan ternyata memang tidak semua aliran sungai Ciliwung itu mengalami kerusakan dan menjadi penyumbang sampah dan limbah karena biasanya yang menjadi penyumbang sampah dan limbah itu adalah daerah satu yang melewati pusat kota Jakarta dan kedua yang terdapat pemukiman jadi memang faktor human-nya sendiri, human error-nya yang menyebabkan Ciliwung sempat kotor nah kita perlu sumber-sumber daya manusia seperti teman-teman kita ini ya yang ikut melestarikan kembali sungai Ciliwung betul karena eksistensi dari keberadaan permukiman dan industri membuat ya sungai Ciliwung ini semakin terancam kondisinya nah beruntungnya ada teman-teman kita yang sudah hadir di Halo Indonesia kali ini mereka adalah kelas alam Ciliwung ya yang kemudian mencoba untuk membenahi dan mengembalikan Ciliwung seperti semula itu harapan kita ya nah untuk membahasnya apa itu kelas alam Ciliwung telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ahmad Zainuri selaku ketua pelaksana kelas alam Ciliwung dan juga lintang diraga relawan kelas alam Ciliwung namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber kita hari ini kita saksikan dulu daya yang berikut sebagai sungai terpanjang di tanah Pasundan Ciliwung membentang sejauh 120 km hingga Teluk Jakarta pertumbuhnya industri dan pemukiman di sekitar Ciliwung menjadikan bantaran dan sempadan Ciliwung menjadi tercemar oleh limbah dan sampah lewat kelas alam Ciliwung Depok para pegiat lingkungan ini mencoba merestorasi kembali kondisi alam yang rusak dengan mengenalkan pesona alam Ciliwung beserta ekosistem di dalamnya kepada para generasi muda sebanyak 25 remaja dari berbagai latar belakang dilatih menjadi fasilitator yang nantinya mengemban tanggung jawab sebagai pembina bagi peserta baru di kelas alam lewat proses pelatihan selama dua hari para taruna ini berinteraksi dengan alam merasakan kehidupan Ciliwung dan berkenalan dengan vegetasi flora dan fauna yang hidup di sempadan sungai setelah fase pembinaan berakhir ilmu yang telah mereka pelajari akan mereka bagikan kepada peserta kelas alam yang mayoritas adalah anak-anak tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama ya kalau ngomongin Ciliwung ini sangat luar biasa ya ini dari dulu sampai sekarang Ciliwung selalu menjadi fenomena khusus yang menjadi perhatian publik untuk kemudian ya dikritisi dan kita juga harus peduli dengan keberadaan atau eksisensi dari flora dan fauna yang ada di sepanjang aliran Ciliwung ini sendiri jangan menjadi momok bagi warga Jakarta lagi ya sudah waktunya sungai Ciliwung kembali berfungsi oke kita langsung kesapa narasumber kita hari ini ada mas Ajay dan juga mas Lintang halo mas Ajay, mas Lintang selamat datang halo selamat pagi mas Ajay oke kita ke mas Ajay terlebih dahulu mas sebelum kita membahas lebih dalam tentang kelas alam Ciliwung kita ingin tahu dulu dong update dari sungai Ciliwung saat ini seperti apa update dari sungai Ciliwung terutama kalau keadaannya pagi hari sih indah ya karena kita coba untuk merawatnya dari penyampaian terus juga banyak juga dari komunitas-komunitas dari Hulu dan Hilir ya sekarang sudah mulai bermunculan dan Alhamdulillah itu membuat Ciliwung indah terus kalau update-nya sih kalau banjir ya di daerah Hulu tuh ya kayak sampah-sampah sih pasti terbawa ya terutama yaitu strofoam terus dan lain-lain gitu dari kondisi kesadaran warga sendiri seperti apa apakah memang masih banyak limba domestik atau sampah rumah tangga yang kan seperti kita tahu sekarang banyak sekali mungkin di media sosial orang menemukan mulai dari laptop kasur segala macam sampai uang pun ada ditemukan disitu bagaimana kemudian kondisinya kesadaran warga oke untuk menyikapi kondisi yang seperti itu sih satu kita biasanya juga masih banyak ya warga masyarakat yang buang sampah sembarangan contohnya kalau kita kan kita tuh kondisi dermaga tuh di kolong ya lagi disitu tahu-tahu ada plung ya jebur terus kita ajar dan kita naseh hati bosannya Ciliwung ini adalah milik kita oke gitu dan harus dirawat buat simber kehidupan juga sih oke nah tapi awalnya pertama kali diadakan mengapa penting nih mas bagi kelas alam Ciliwung untuk menghadirkan kelas alam bagi generasi muda oke jadi gini bertapa pentingnya biar juga anak-anak di sekitaran Ciliwung terutama siswa-siswi yang bertinggal Ciliwung itu sadar bosannya mereka tidak harus mengikuti yang negatif tetapi inilah sumber dimana mereka ditanamkan untuk menjaga Ciliwung oke nah siapa aja nih yang bisa ikut mungkin kita ke Mas Lintang Mas yang buat kegiatan yang kemarin itu emang kita targetin buat dari TK sampai mahasiswa pelajar lah pokoknya oke jadi semua pokoknya generasi muda bisa terlibat langsung ya untuk konservasi sungai Ciliwung oke sejauh ini pesertanya kalau dari ya dari sedini mungkin lah ya itu kemudian apakah memang teman-teman yang mengajak kelas alam Ciliwung yang mengajak mereka untuk ikutan join sama teman-teman atau mereka mendaftarkan diri atau seperti apa? ada yang kita ajak terus ada juga yang mendaftarkan diri jadi kayak sebagian besar yang kemarin dari siswa SD itu kita ajak dan alhamdulillah yang kita ajak itu menyebarluaskan jadi ada salah satu kampung itu 19 anak apa sih yang kemudian membuat mereka ingin ikutan juga gitu pernah nggak mereka sharing-sharing gitu? kebetulan kemarin kan anak-anak itu aktif ya jadi suka cerita, suka nanya-nanya nggak malu juga ya kan ya kalau saya sendiri nanggepin sih mereka tuh anak-anak yang nggak terlalu terkontaminasi sama smartphone gitu ya kan apalagi kan mereka emang kebanyakan tinggal di bantaran sungai, emang mainnya suka di sungai gitu Mas Lintang kalau sebagai salah satu relawan kelas alam Ciliwung ya apa saja sih yang sebetulnya diajarkan kepada anak-anak ini? kayak vegetasi, vegetasi itu melingkupi kayak pengenalan flora dan faunanya terus interpreternya, kalau interpreter kita kemarin tuh lebih pendekatan buat percaya diri sih buat ngejelasin apa yang dia tahu gitu gitu jadi bisa dibilang sebetulnya yang ikut serta itu kebanyakan bukan anak-anak kota yang biasanya akrab dengan gadget, tapi justru anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah bantaran kali ya? iya, ada yang, iya sih seperti itu oke oke, kalau dilihat dengan apa yang dilakukan di sana kita coba beralih lagi ke Mas Ajai, bagaimana sih antusiasme anak-anak atau peserta yang ikut? wah, antusias anak-anak, saya kan juga di sana bermain gitu ya, mengisi acara di sana wah, antusiasnya sangat meriah gitu kan, terus juga mereka semangat terutama yang kita targetkan adalah pesertanya itu sekitar 30 orang, ini bisa meluap sampai 40 orang oke jadi antusias anak-anak itu yang sangat, woi yang buat kita tuh senang gitu jadinya oke, kegiatannya gratis atau berbayar? gratis gratis ya, semua bisa ikut atau mungkin nanti ada seleksinya juga? tidak ada ya? kalau ada seleksinya, terutama masalah masa pendidikan jadi kan kita bagi dua kelompok ada SD dan SMP, ada SMA dan mahasiswa selektifnya seperti itu aja kategori usianya saja ya baik, kita masih akan lanjutkan nih obrolan menarik ini pemirsa namun kita harus cedah dulu karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih